setelah aurat pria yang anda tahu di atas pusar hingga di bawah lutut pertanyaan anda, kapan bagi ikhwan bisa menampakkan auratnya? misal untuk bermain bola, futsal apakah tetap tidak boleh terlihat sesama ikhwan kalaupun tidak ada akhwat sama sekali dalam memakai celana pendek dalam olahraga baik, kalau saya sampaikan begini aurat laki-laki ataupun aurat perempuan itu kan dibagi dua ya ada aurat utama ada hal-hal yang boleh nampak secara wajarnya mazahara minha kalau perempuan nampak secara wajarnya dibagi dua pertama adalah kepada yang asing mazahara minha itu disepakati wajar dengan telapak tangan itu orang yang bukan mahramnya kalau kepada mahramnya, itu bebas silahkan suaminya misalnya dan sebagainya kalau sama perempuannya yang biasa tampak sepanjang bukan aurat utamanya yang biasa tampak misalnya dia tampak kerudung perempuan dengan perempuan itu gak ada masalah gak ada masalah gitu kan walaupun tidak hanya wajarnya saja dia buka jilbabnya sama perempuan itu gak ada masalah tapi kalau aurat-aurat intinya tidak ya laki-laki juga demikian ada aurat-aurat intinya ada aurat-aurat yang terbuka pada umumnya terbuka pada umumnya misalnya di luar sekitaran, pusar, dan sampai dengan kelutut yang boleh kelihatan oleh perempuan misalnya pada umumnya silahkan, aurat yang wajar, yang tampak kepala, tangan, kaki, dan sebagainya bahkan kalau antum berihram untuk umrah atau haji yang ditutup kan pas pusar kan sampai dengan ke bawah lalu atasnya ditutup lagi tapi ada sebagian yang terbuka ketika tawaf, yang kanan kan terbuka kalaupun terbuka begini itu gak ada masalah hal-hal yang sifatnya wajar untuk terlihat tapi wajar ini pun diikat oleh kondisi kalau antum di luar konteks itu untuk melakukan aktivitas harian maka ditutup secara sempurna yang wajar terlihat, yang nampak-nampak saja tangan misalnya, sampai dengan sikunya wajah misalnya secara umumnya kaki misalnya di bawah lututnya ya apa antum mau ke kantor kemudian aurat yang boleh dalam syariat islam itu hanya perut sampai dengan kelutut maka ke kantor lah antum menggunakan celana dari perut sampai dengan kelutut saja ya ke atasnya terbuka bawahnya terbuka kan bagaimana itu hal yang umum sifatnya hal yang umum ya dalam hal-hal yang sifatnya khusus silahkan antum bertemu dengan ikhwan ya kamar mandi terbuka keseluruhannya misalnya kan dari luarnya untuk kamar mandi umum tapi di dalamnya tertutup maka dalam menunggu itu antum boleh kemudian tertutup bagian dari perut ini ke bawah perut ke bawah tapi dalam hal-hal yang sifatnya tidak wajar maka itu ditutup ya supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman untuk dilihat ya termasuk misalnya anda dalam futsal ya dalam futsal mohon izin ya mutlak itu harus tertutup antara perut sampai dengan kelututnya ya jadi kalau anda pakai celana misalnya usahakan celana itu menutupi lututnya ya sampai dengan lewat sedikit maka itu lebih baik ya karena itu bagian dari keutamaannya bagian dari utama karena yang lihat anda bukan cuma orang-orang yang bermain saja mungkin orang lain juga lihat mungkin juga disorot oleh orang yang merekam ya kemudian anda mainnya bagus gocekan anda bagus dan sebagainya tiba-tiba orang merekam apa yang terjadi ya atau mungkin terjadi saja mohon maaf ya ketika tersebar itu ada momen-momen tertentu ketika misalnya bukan cuma anda bagus dalam mengolah bola tiba-tiba anda terpeleset begitu terpeleset anda misalnya terjatuh terjatuhnya terbuka bukankah kalau ukuran celananya lebih di bawah lutut kemudian tersinggap kadang-kadang tidak sadar anda garuk-garuk terbawa begini betapa sering pemain bola profesional juga tersorot kamera dan auratnya tampak auratnya tampak gitu kan dan yang lebih tidak masuk akal lagi sebagian bahkan ada yang kepada fansnya ya ada yang buka bajunya tidak sedikit yang buka celananya kemudian dilemparkan nah itu yang tidak tepat dan tidak boleh dilakukan oleh orang Islam jelasin disini ya kalau antung bisa menutup kenapa harus dibuka ya kalau perlembaan membuka hewan lebih hebat lebih jagoan silahkan untuk cek ada kuda keliling kota Lampung ya sampai ke metro gak pakai celana gak malu dia jadi gak usah lah ya kemudian kita berlomba dengan hal yang tidak penting terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton